Paul D. Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan anak selebritas Tamara Tiaswara Raden Adante Kalif yang tewas diduga ditenggelamkan oleh kekasih ibunya, YA. YA menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Detik-detik pembunuhan yang dilakukan kekasih selebritas Tamara Samara, YA terhadap anaknya Raden Adante Kalif terekam kamera. Pelaku nampak berenang mendekati korban. Setelah itu pelaku nampak menengok kanan-kiri sebelum melancarkan aksinya. Pelaku menenggelamkan korban yang tampak berusaha untuk menghirup udara. Korban dan pelaku pun kemudian keluar dari kolam berenang. Pelaku tampak sedang memberikan bantuan terhadap korban. Ironisnya, seluruh peristiwa tersebut disaksikan anak Tamara yang lainnya. Polisi kemudian menangkap pelaku YA di kamar tidurnya di rumahnya di Kondok Kelapa, Durensawi, Jakarta Timur, Jumat. Selain membawa pelaku, penyidik juga turut membawa sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku pada saat terjadinya kasus tersebut. Polda Metro Jaya Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Seseorang yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana, tentunya didasari adanya bukti yang cukup. Saat ini penyidik masih memeriksa pelaku secara intensif untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus. Polisi melakukan razia terhadap para preman yang meresahkan warga di Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Puluhan preman kocar kacir saat melihat polisi datang. Polisi langsung mengejar puluhan preman yang berusaha meloloskan diri dengan masuk dalam Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat saat menggelar razia preman. Tembakan peringatan yang dikeluarkan polisi tak digubris para preman. Aksi kejar-mengejar terjadi hingga ke dalam pasar. Sayang, para preman berhasil menghindari kejaran polisi. Maraknya aksi premanisme di kawasan Pasar Raya, Kota Padang telah meresahkan pedagang dan pembeli. Mereka kerap memalak dengan melodongkan senjata tajam. Mereka juga meminta uang keamanan kepada para pedagang. Kita tadi berupaya untuk mengejar si pelaku tersebut, namun karena kita tidak mengenal lokasi dan tidak mengenal lingkungan seputaran sehingga si pelaku bisa meloloskan diri. Namun, sudah kita kasih peringatan kepada yang bersifat premanisme seputaran, kenjamin, air mancur, dan seputarannya. Tadi sudah kita peringatkan, tidak ada lagi yang bergaya premanisme. Polisi pun masih memburu para preman tersebut. Polisi berjanji akan sering berpatroli di kawasan mencegah aksi premanisme. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, Aini Sumaporkan. Mirsa sebuah kios isi bensin yang juga dijadikan bengkel tambal ban hangus dan merembet kebangunan lain di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Akibatnya, kebakaran satu orang karyawan bengkel terjebak keubaran api. Keubaran api menuliskan tiga rumah di Jalan Kayu Manis, 8 Timur, Matraman, Jakarta Timur. Warga segera berusaha memandangkan api dengan alat seadanya hingga petugas madam kebakaran tiba di lokasi. Kira kebakaran, satu orang yang merupakan karyawan bengkel tewas akibat terjebak api di salah satu rumah. Api juga berasal dari salah satu bangunan yang dijadikan kios penjual bensin dan tambal ban hingga merembet.